Bismillah Yang mana intihan kita sekarang Masuk kepada Iqab Soal yang pertama Apa Iqabnya disini? Semuanya? Iqabnya Di dalam Iqabnya tidak ada Ada pun kita pun Kenapa marfu? Apa Iqabnya? Kelukum? Khabar marfu Lalu mana muqtadatnya? Takdirhu Ada kitabun Bejumlah ada kitabun Lama halalaha minal Iqab Al-Iqtidahiyah Kemudian Angzalnahu Apa Iqabnya? Apa Iqabnya? Angzalnahu Maka dikatakan Maka dikatakan Angzalnahu Aku menurunkan Angzalnahu Kami menurunkan Al-Kitab Ayat Al-Quran Kepada dia Muhammad Maka Jumlah Maka Jumlah Angzalnahu Fi'il Wa fa'il Wa khabaru Fimahadi Mada Fimahadi Rafah Sifat Auna Lil Kitab Maka kitab Yang sifatnya itu Angzalnahu Masuk Masuk kepada Fa'ilah Al-Jumlah Badan Nakirah Sifat Wa kitabun Nakirah Dengan dalil Tanwil Kita pun Maka jarang Jumlah datang Setelah Nakirah Dia adalah Sifat Itu fa'ilah Di Ilmi Al-Iyaw Ilaika Ila Harfi Jal Wadhamir Kaf Ismul Majrur Maka Ilaika Jal Wa Majrur Muta'alik Bimada Bifi'il Anzalnahu Litu Krija Lam Hunamada Lam Ta'lil Bimakna Penyebab Sebab Maka Kitabun Angzalnahu Ilaika Kita artikan Hada Kitabun Ini adalah Kitab Yang kami turunkan Kepada Kamu Wahai Muhammad Sebagai Apa Litu Krija Nas Maka Lama Ta'lil Disini Memberikan Makna Penyebab Penyebabnya Itu Diterunkan Kepada Kamu Wahai Muhammad Litu Krija Nas Lam Ta'lil Tuk Krija Apa Arabnya Ki'lun Murek Mansub Walam Naturas Bihitnya Harha Litu Krija Wah Penyebabnya Bi'an Mudmarah Ba' Dalam At-Tak Lid Maka Takdirnya Disini Litu Krija Lian Tuk Krija Seperti Itu Ada An Mudmarah Ba' Dalam At-Tak Lid Lalu Lalu Mata Fa'ilnya Demir Mustatir Takdir Anta Litu Krija Agar Mengeluarkan Kamu itu Litu Krija Nasah Kenapa Nasah Tidak An-Nasuh Apa Arabnya An-Nasah Maf'ulun Bik Karena Dia Adalah Maf'ul Maka Untuk Mengeluarkan Kamu itu Wahai Muhammad Fa'ilnya Demir Anta An-Nasah Seluruh Manusia Mengeluarkan Dari mana Min Ad-Dulumati Min Harfijar Dan Ad-Dulumat Ismul Majlur Ilang Nur Ilah Harfijar Wan Nur Ismul Majlur Itu Krija Nasah Min Ad-Dulumati Ilang Nur Bi Idni Apa Arabnya Bi Idni Yang Muhammad Bi Idni Mikrofon Maaf'i Mikrofon Bi Idni Bi Idni Rabbihim Apa Irab Bi Idni Jal Majlur Mata'al Al Bitakhru Jal Ba Harfijar Wa Idni Ismul Majlur Jadi Bi Idni Idni Majlur Jal Majlur Bi Idni Mutalik Bimakduf Apa Disini Banyak Pilihan Mita'alik Di Mahduf Fi Maudik Nasr Maf'ul Bihi Bisa Rabbihim Irab Rabbihim Apa Bi Idni Rabbihim Kenapa Majlur Rabbihim Mutasaf 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 Karena Mudaf Dan Dia Muda'fun Iley Rabbih Mudaf Dan Dia Dengan Dhamir Ha Mudaf Iley Haras Intakin Indah Kaya Tasman Bukannya Farhan Ila Siroti Ila Siroti Jara Majlur Mutalik Bidu Pijam Ila Harpijar Siroti Ismul Majlur Menjadi Jara Majlur Al-Aziz Kenapa Kenapa Majlur Ila Siroti Al-Azizi Kenapa Al-Azizi Majlur Al-Azizi Mutafun Iley Al-Hamid Sekalian Apa Al-Hamid Irapnya Tindak Ya Al-Azizi Al-Azizi I'al Al-Hamid Sifat Al-Azizi Sifat Al-Azizi Kemudian Kalimat Allahi Lafzul Jalalah Allah Disini Majlur Indah Kiasa Kenapa Lafzul Jalalah Allah Majlur Disini Dia Badal Dari Mudal Minhu Dia Adal Badal 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 Dari Mana Mudal Minhu Aziz Aziz Al-Hamid Al-Aziz Bisa Al-Hamid Bisa Maka Allahi Lafzul Jalalah Majlur Disini Karena Badal Kepada Al-Hamid Yang Sebelumnya Kasrah Apapun Al-Aziz Boleh Dan Telah Kita Sebutkan Di Fa'idah Yang Terdahulu Siapa Yang Membaca Malfu Ya Abu Ba'idah Dari Abu Ja'far Nafiak Maulah Ibn Umar Nafiak Maulah Ibn Umar Dan Abu Ja'far Dan Ibn Hamid Mereka Membaca Makhfub Mereka Mengatakan Allah Ladi Makhfub Lalu Iqratnya Bagaimana Kalau Begitu Pertama Apa Makhfub 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 Ankfub Yang Setelahnya Atau Yang Kedua Makhfub Makhfub Yang Makhfub 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 Atau Yang Yang Mit€ Makhfub Makhfub Alhamdulillah 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 Masjidatak Masul Fil Ad Majar Fihjah B?' distraction Urday al-Qadhiwa Urday Wa'owailun Alhamdulillah Asyidatuk Masul Pertama kemudian Kemudian Nil kafirin Warwayidun Nil kafirin Malak A'ribal ayah Latandur yamin A'ribal ayah Undur Warwayidun Wawada Wawa Hukmul wawa Ilam asa Tulis asa But then Asa Idan Tujib Ayo dijawab Wawayidun Nil kafirin A'rib Haka Jaladimaya Tamid Allah Nafsih Sibuk cari Bisikan Kiri kanan Halas Darab Idan Sajjil Hudiqa Wahidah Indaki Antah Man Fais Wawayidun Lil kafirin Nafiya Wawmada Wawayidun Lil kafirin Wawmada Wawmada Istinafiyat Istinafiyat Wawayidun Wawayidun Marfub Bidhamah Lil kafirin Jaru Majlul Alik Khabar Mala Wawayidun Idan Kambil Min Adabin Shadid Min Afijal Aina Al-Sawd Al-Harpu Min Harfijal Adabin Masyadid Na'ad Al-Adab Idan Waw Al-Afdol Atifah Wailun Muktada Marfub Walil kafirin Jaru Majlul Muta'adik Bihubar Min Muktada Wailun Dil kafirin Wa min Adabin Jarmajrur Muta'alik Bi Na'ad Wahua Sifat Min Wailun Wasyadid Na'ad Li Adab Tafsir Tafsir Hari ini Hari ini Berarti Sekarang Sudah Selesai Ujian Ya'qun Ta'ala Fikita Bi Hil Karim Wa Wailun Dil kafirin Min Adabin Shadid Maka ayat ini Telah kita Selesaikan Dari Tafsir Dari Segi Ilmi Nahwi Irodnya Wa Wailun Maka Wailun Muktada Dan Dil kafirin Hobarnya Min Harfijar Adabin Ismul Majlul Dari Min Bisa dikatakan Sifat Untuk Wail Karena Disini Jarmajrur Datang Setelah Wailun Setelah Nakirah Maka Sifat Dari Wail Itu Min Adab Kecelakaan Dari Adab Dan Shadid Sifat Dari Adab Maka Selesai Dari Irod Dan Selesai Dari Fawaid Nahwi Afwan Fawaid Nahwi Wa Tadarid Tajwidi Maka Kita Masuk Sekarang Kepada Tafsir Wailun Dil kafirin Min Adab Bin Shadid Kalimat Wail Barakal Hufikum Telah Datang Penukilan Dengan Sanat Kepada Nabi Bahwa Wail Wadi Fijahannam Yabwi Fihil Kafir Arba'ina Khurifah Qobla'an Yablu Wa'ila Qa'rihi Wail Adalah Wadi Lembah Feli Lembah Di Apin Raka Wail Itu Diremparkan Orang-orang Kafir Kepada Wail Empat Tuluh Tahun Dia akan Melayang-layang Sebelum Jatuh Kepada Dasarnya Ini Tafsir Dari Ucapan Allah Wailun Maka Makna Dari Wailun Datang Marfuk Kepada Nabi Wadi Fijahannam Yabwi Fihil Kafir Arba'ina Khurifah Qobla'an Yablu Wa'ila Qa'ri Lembah Di Apin Raka Yang Sangat Dalam Dilemparkan Orang-orang Kafir Musrik Empat Puluh Tahun Baru Ketemu Kedasar Dari Dasar Apin Raka Tersebut Ini Tafsiran Yang Banyak Dinukirkan Oleh Ulama Di Dalam Ucapan Allah Wailun Selain Dari Ayat Ini Wailun Dimana Juga Yang Makruf Dijuz Amma Wailun Lil Muqafifin Maknanya Juga Sama Seperti Ini Ditafsirkan Di Banyak Ketub Tafsir Wailun Adalah Wadi Fijahannam Namun Ucapan Nabi Wailun Lil Kafirin Wadi Jahannam Sanatnya Tidak Sahih Kepada Nabi Seperti Dikeluarkan Oleh Imam Atogari Dan Yang Lainnya Dari Ahli Tafsir Mintari Ibni Wahab Haddash Amr Ibnu Haris And Dagar An Abil Haizam An Abis Sa'id Al Kudri Dan Begitupun Dilewarkan Oleh Imam Atid Midi Dari Jalan Ibnu Lahia And Dar An Abil Haytham An Abis Sahid Al Kudri Dari Wajahkan Marfu Kepada Nabi Maka Telah Dihukumi Oleh Abu Isa Itu Sendiri Hada Hadith Ghorib Lana Marfu Marfu An Ilam Hadith Ibni Lahia Maka Dari Ucaman Imam At-Tirmidhi Disini Kita Bisa Menghukumi Hadith Ini Do'if Dikatakan Hadha Hadith Ghorib Istilah Imam At-Tirmidhi Jika Disebutkan Hadha Hadith Ghorib Maksud Hadith Ini Hadith Yang Do'if Dan Disebutkan Ilahnya Tidak Datang Riwayat Marfu Kecuali Dari Hadith Ibni Lahia Tidak Ada Jalan Yang Marfu Kecuali Datang Dari Ibni Lahia Ibni Lahia Adalah Abdullah Ibni Lahia Yang Hafalannya Disebutkan Oleh Beberapa Ulama Rusak Apalagi Kutubnya Terbakar Maktabahnya Terbakar Sehingga Dia Tidak Bisa Meraja Kepada Hafalannya Akhirnya Dito'ifkan Namun Telah datang Riwayat Yang lain Seperti yang kita baca Tadi Diriwayatkan Selain Imam Atrimidi Oleh Imam At-Tobari Dari Mutabah Al-Harith Amr Ibn Harith Andarod An-Abil Haizan Maka disini Yang menjadi Ba'ifnya Bukan Ibnu Lahia Saja Karena telah ada Mutabah Amr Ibn Harith Andarod Bihi Maka yang jadi Masalah adalah Periwayat Andarod Kepada Abu'l Haizan Darod Periwayatannya Dari Abu'l Haizan Disebutkan oleh Para ulama Lahumanaqir Mempunyai Keanehan Maka Darod Sahibul Manakir Darod itu Orang yang Jika melewetkan Dari Abu'l Haizan Maka Banyak anehnya Termasuk Hadis ini Sehingga Hadis ini disebutkan Dari para ulama Seperti Imam Atil Midi Datang pertama Dari Ibn Lahiyah Ba'if Namun di Imam Atabari Datang dari Mutabah Untuk Imam Atabari Maka Kita katakan Hadis ini Madar Saatnya Bertumpuk kepada Darod An Abil Haizan An Abis Sa'id Al-Khudri Maka Darod Periwayatannya Dari Abu'l Haizan Ba'if Banyak Manakir Banyak Berkesendirian Kemudian Jika dikatakan Toib Disana ada Jalan yang lain lagi Yang bukan Dari Sohabat Abi Sa'id Al-Khudri Diriwayatkan oleh Ahlul Hadis Terutama Ahlul Tafsir Seperti Artobari Dan yang lainnya Yang mana Disebutkan Dari jalan Ibrahim Ibni Abdissalam Bin Saleh Atusturi Hadasana Ali Ibni Jarir Hadasana Ali Ibnu Jarir An Hamad Ibni Salamah Ibni Abdil Hamid Ibni Ja'far An Kinanah Al-Adawi An Usman Ibni Affan Dari Usman Katanya Disebutkan Dari Nabi Marfu Al-Wail Jabal Finna Wail itu Kalau Tadi Diriwayat Abu Sa'id Lembak Tiap dalam Kalau Diriwayat Yang Kedua Usman Adalah Gunung Di Dalam Apin Raka Maka Kecelakaan Wailul Lil Mutafifin Karena Mereka Akan Dimasukkan Kepada Apin Raka Namun Jalan yang Kedua Ini pun Fihi Ahtor Kezin Banyak Rawirau Yang aneh Tidak Didapati Didalam Buku-buku Tarjima Seperti Ibrahim Ibnu Abdissalam Ibnu Saleh Abdustur Dan Juga Ali Ibnu Jarir Tidak Diketahui Dan Hamad Ibnu Salamah Bin Abdil Hamid Yang Benar Hamad Ibnu Salamah An Bukan Ibn Maka Banyak Yang Tashif Dari Sumbernya Sehingga Al-Hafib Ibnu Karir Di saat Menyebutkan Jalan Yang Kedua Ini Dia Mengatakan Goribun Jiddan Sangat Ini Aneh Sekali Karena Banyak Rawiraui Yang Tidak Dikenal Maka Kalau Begitu Wailun Bagaimana Wailun Itu Karena Dia Tidak Sahih Dinisbatkan Kepada Nabi Bahwa Dia Adalah Wadi Lembah Yang Dalam Di Apin Raka Tidak Sahih Maka Cukup Wailun Kembali Kepada Makna Al-Lugawi Maka Disebutkan Oleh Ulama Ahli Luwah Bahwa Wailun Kalimatun Tukolul Lil'ada Walhalaka Maka Wail Adalah Cukup Kembali Kepada Luwah Maknanya Ucapan Kecelakaan Ucapan Adab Yang Perih Dan Pedih Maka Sekarang Kita Kembali Kepada Ayat Ini Wailun Lilka Firina Maknanya Maka Adab Yang Perih Dan Pedih Begitu Adab Yang Perih Dan Pedih Wailun Lilka Firin Karena Ini Yang Raja Wailun Lilka Firin Adalah Adab Yang Perih Dan Pedih Seperti Di Dalam Wailun Lil Mutafifin Maka Adab Yang Perih Dan Pedih Bagi Mereka Orang Orang Yang Sering Mencuri Dari Timbangan Maka Ini Tafsir Dari Wailun Lilka Firin Dan Yang Lainnya Dari Ayat Ayat Yang Lainnya Sudah Kita Berikan Tafsir Maka Dengan Ini Selesai Tafsir Dari Dua Ayat Insyaallah Di pelajaran Yang akan Datang Kita Masuk Kepada Ayat Yang Ketiga Tafsir 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 Tafsir